Rian Ibram janji akan memberikan semua hartanya kepada pendandut Dewi Persik. Harta tersebut akan diberikan Rian Ibram jika sudah resmi menikahi Dewi Persik. Sayangnya Dewi Persik mengaku tak mau apa-apa dari Rian Ibram. Justru Dewi Persik hanya ingin laki-laki yang bisa memberikan keturunan saja. Bahkan terbaru Rian Ibram berjanji akan segera menikahi Dewi Persik. Tak hanya itu, Rian Ibram sendiri mengaku akan memberikan harta kepada Dewi Persik. Namun Dewi Persik malah mengaku tidak butuh harta dari Rian Ibram. Aku janji kamu mau beli rumah nanti aku beli, ujar Rian Ibram. Kamu mau beli mobil aku beli kamu mau liburan, ujar Rian Ibram. Bagi Dewi Persik harta, bisa dia dapatkan sendiri. Aku tidak mau itu semuanya. Aku bisa beli aku cuma pingin laki-laki yang bisa memberikan anak buat aku nanti, ujar Dewi Persik. Dikatakan Rian Ibram kalau dirinya tidak melihat status Dewi Persik. Meskipun begitu Dewi Persik percaya kalau Rian Ibram pekerja keras. Selain itu Dewi Persik tidak mau pacaran dengan Rian Ibram. Dewi Persik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!